Halo Sobat Youtube, jumpa lagi di channel OmbiSport Sabtu malam di Madisan, Square Garden, kota New York Andy Ruiz Jr. membuat kejutan besar setelah mengalahkan petunjuk kelas berat nomor 1 versi WBA Super versi IBF, WBO, dan IBO kelas berat, Anthony Joshua Kebanyakan orang yang menyaksikan pertandingan ini mengira Anthony Joshua, Pitinju tak terkalahkan yang hampir mengalahkan semua lawannya dengan KO ini akan dengan mudah memenangkan pertarungan mengingat lawannya adalah Pitinju yang berada pada peringkat 14 versi IBF, nomor 5 versi WBA, dan peringkat 11 versi WBO Dan juga ditambah dengan posisi Andy Ruiz pada pertandingan ini adalah sebagai Pitinju pengganti Sebelumnya, Anthony Joshua telah dijadwalkan akan bertarung melawan Gerald Miller di pertandingan 1 Juni 2019 itu Namun pertandingan ini terpaksa dibatalkan karena hasil tes urin dari Miller menunjukkan bahwa dia positif telah menggunakan beberapa zat terlarang Dan karena 17 ribu kartis telah terjual, yang menjadi penjualan kartis pra-pertarungan terlaris sepanjang sejarah arena MSG Anthony Joshua harus menemukan lawan baru untuk memenuhi permintaan penonton Beberapa nama seperti Manuel Chalk, Louis Ortiz, dan Andy Ruiz diajukan untuk menghentikan Miller Pada tanggal 1 Mei 2019, setelah melalui beberapa pertimbangan, ditetapkanlah bahwa Anthony Joshua akan bertanding melawan Andy Ruiz Jr. di Madison Square Garden pada tanggal 1 Juni 2019 12 Rounds of boxing For the Heavyweight Championship Of the World Brought to you live on Sky Sports Box Office And DAZN And it's all presented by Mr. Eddie Touch gloves now men, you're boxing at the bell God bless you both Michael We are getting ready for the start of this heavyweight championship title fight Andy Ruiz Jr. getting his second chance Di hari pertarungan, ronde pertama dan kedua berjalan relatif lambat Hanya sedikit pukulan yang dilancarkan kedua pertarung di dua ronde awal ini He had a few fights than he did earlier in his career when it was mostly power punching from Anthony Now he looks more to wear his opponent down and then finishing Maybe patient is the better word as Ruiz calls it a strong jab Out of the gates in round number two with a nice combination up top and a good exchange from Joshua And already more action in the beginning of round number two Di ronde ketiga, pukulan Joshua berhasil membuat Andy Ruiz jatuh Namun dia bisa bangkit lagi dan melanjutkan pertarungan Jual beli pukulan kembali terjadi Dan Joshua sepertinya sudah berambisi untuk mengakhiri pertarungan Namun serangan balik yang dilakukan Andy Ruiz membuatnya sempoyongan Kesempatan ini pun digunakan Ruiz untuk terus melancarkan pukulan Dan usahanya ini berhasil membuat Joshua terjatuh Joshua yang sepertinya tidak percaya kalau baru saja terjatuh di pertandingan ini Harus melanjutkan pertarungan Namun sekarang dia memilih untuk lebih banyak bertahan Hingga di akhir ronde ketiga ini Untuk kedua kalinya, Andy Ruiz berhasil menjatuhkan Joshua Antony Joshua And a flurry, Joshua covering up Headed towards the end of the round And Joshua's down again Anthony Joshua is down for a second time in round number three He cannot be saved by Pell He'y get up your time to continue Tiga ronde berikutnya terlihat seperti ronde-ronde biasa. Hanya beberapa pukulan yang dilakukan kedua Pitinju untuk mengumpulkan poin. Tidak berikutnya terakhir. Pukulan yang berikutnya di antanyi Joshua ya itu. Jangan lupa untuk membuat komposer. Dan antanyi Joshua. Lupa untuk membuat ruiz. Bagaimana cara mencari atasnya dari ruiz. Bagaimana cara mencari atasnya. Bagaimana cara mencari atasnya. Terima kasih telah menonton! Pada ronde ketujuh, sekali lagi Andy Ruiz berasa merupakan Joshua. Joshua bangkit dan melanjutkan pertarungan. Namun tidak berselang lama, Joshua kembali robo untuk keempat kalinya di pertarungan ini. Can Ruiz end it here? Joshua finally landing a 3-flow and now another. Can Ruiz counter? Joshua is down again. Same situation. Joshua threw 3-4 punches, let themselves open. Ruiz dropped him. And now he's in big trouble. He is in huge trouble now. Wasid memberikan beberapa pertanyaan kepada Joshua. Namun tanggapan Joshua dianggap tidak mencukupi untuk bisa melanjutkan pertarungan. Wasid pun melempaikan tangan, tanda pertandingan ini berakhir, dan memberikan kemenangan kepada Andy Ruiz. Yang empat sabuk juara dunia kelas barat ini pun berpindah tangan kepada Andy Ruiz Jr. Kemendangan Andy Ruiz ini mungkin sangat mengecewakan bagi sebagian orang kala itu. Karena sosok petinju Intini Joshua yang sangat diidolakan dan juga posisi Andy Ruiz hanyalah sebagai petinju pengganti. Bahkan beberapa situs olahraga menganggap bahwa ini adalah sebuah kekesalan terbesar kedua dalam sejarah tinju kelas berat. Setelah pertandingan Mike Tyson vs Buster Douglas yang terjadi pada tahun 1990. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini. Selamat berkaitan kita dan sampai jumpa di video lainnya. sub indo by broth3rmax